Itu cara Nabi kemudian kalau kau pria, ini ada begini, siapa yang berinfak, pahalanya begini, bersega begini, itulah cara Nabi, bukan menunjuk, ente, ngasih sedekah ya, cincinmu bagus jual ya, ini gak ada begitu. Nabi gak mengajarkan begitu. Itu membuat orang lari dari kebaikan, kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok, merampok pakai malu itu, merampokkan pakai pedang dengan rasa malu, kalau gak ngasih kan, malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya, itu sama kenapa, kasih buat saya, itu sama itu, cuman karena dia punya makom, seorang ustaz pakai, atas nama Allah, atas nama Nabi, sama itu, bahaya itu. Ustaz minta-minta ke jamah, kalau memberikan himbawan sedekah, cuman biasanya ngomong, ya gak faham-faham tuh, suruh megang kotak, dia pegang beneran, gak ngisi-ngisi ya, didoain saja, semoga faham. Gak faham-faham misalnya ini. Hanya itu kalimatnya, Masya Allah, kalimatnya bukan kalimat beriman. Yang penting banyak cepat jadi, terserah itu ikhlas, gak ikhlas, gak penting. Oh gak begitu dong, kalau gak ikhlas, kasian dong, dia bersedekah. Masa kalimatnya yang penting banyak, gak apa-apa, gak ikhlas. Haji, loh, kok begitu dia gimana? Masa Pak Haji yang ngasih duit bisa biar Pak boleh masuk neraka? Kita itu membuat masjid untuk mengajak orang masuk surga. Yang bersedekah pun bagaimana dia dengan penuh kerelaan, senang masuk surga. Sudahlah, jangan dikit-dikit, dikit-ikhlas dikit. Mending banyak gak ikhlas, gak apa-apa. Ini kadang muncul kalimat begitu, ini Pak Nitya yang salah alamat. Tapi Bani Tia yang mainnya cakep, cantik, orang terpesona dengan program. Rindu untuk mengikutinya. Ini coba saya tanya Bapak-Bapak. Yang jujur, yang jujur. Siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin gak ada satu masjid begini yang gak ada. Baik, doanya dirubah. Pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain. Besok hilang. Hasil jual tanah, gak usah dibagiin ke ahli waris. Bagi aja udah sedekat ke orang lain. Nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin. Gak ada. Semua dikayakan oleh Allah SWT. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Ya, tinggal berapa? Tinggal kurang lebih 500 ribu ada di ATM. Hei, Pak Nitya. 500 ribu itu. 500 ribu. Ini sekarang. Siapa di antara saudara? Kan belum tentu semua punya, toh. Siapa di antara saudara yang pengen punya duit cash? 10 miliar rupiah. Oke, kalau pengen punya 10 miliar, lo sedekat 1 miliar dong. Ada gak? Oke, kalau gak ada, kalau gak ada, start dari 100 juta. Ada gak? Kalau gak ada, start dari 10 juta. Ada gak? Kalau gak ada, start dari sejuta. Ada gak? Gak mungkin gak ada. Kira-kira begitu. Tadi-tadinya miskin, jadi kaya, dihormati sebagai kiai, dapat harta dari umat. Itu Yusuf Mansur itu. Lihat dulu. Subhanallah. Sip. Keluarin sini. Ah, mantap. Masih ada tuh. Anggap ini 2 juta ya. Pertama saya meyakini Anda akan mendapat kemudahan. Tetapi tidak usah mencari kemudahan. Tidak usah. Tidak usah mempamerihi itu. Jangan bersotakor dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sotakor namanya. Sotakor itu titik ketika Anda ngasih. Titik, titik. Tidak ada pikiran apapun. Kecuali memberi. Melayani titik. Bahwa nanti Anda mendapat imbalan, itu bukan urusan Anda. Jadi Anda jangan ikut-ikut, tidak usah dipikirkan. Kalau Anda bersotakor, ngasih senyuman kek, nolong orang kek, nonton orang tua tadi nyebrang jalan, segala macam. Supaya tidak menjadi sistem sosial dan ekonomi kreatif. Lumayan, aku ini mendengarkan ini lumayan. Ya, antar saja. Anda antar saja. Semakin Anda ikhlas mengantar dan membatasi diri Anda pada pelayanan kita, itu nanti makin banyak pendapatannya. Cuman jangan terus dikonstruksi bahwa dengan begini saya akan mendapat seperti itu. Itu bukan sotakor namanya, itu namanya bagang. Jadi kalau Anda ngumpulin duit sejuta-juta dengan harapan. Tetap bangkir. Siapa yang percaya bahwa Allah akan membayar 10 kali lipat? Oke, siapa namanya? Rizka Marina. Rizka, Rizka tadi ngacung. Tahu resikonya kalau ngacung? Iya, tahu Ustaz. Apa resikonya? Ditodong. Kacau ya. Bahasanya nggak ada yang alusan apa? Jolong. Rizka, mana lihat cincinnya? Nah, coba kamera lihat, kamera cincinnya. Rizka, malam ini Rizka tidak usah sedekah cincin ini. Rizka tidak usah sedekah cincin ini. Oke? Baik, Ustaz. Baik. Besok pagi lihat, apakah cincin ini tetap segini atau nggak? Iya, tetap Ustaz. Kenapa tetap segitu? Iya, karena nggak disedekahin. Karena tidak disedekahin, maka cincin ini tidak pernah bertambah. Kita lihat, kita lihat pertanyaan berikut. Saudari Rizka, sudah berapa lama saudari Rizka memakai cincin ini? Kira-kira setahun. Bayangkan setahun investasi itu menjadi nganggur karena bertahan di tangan. Kalau misalkan saudari Rizka diberitahu oleh Allah SWT, cincin ini malam ini sedekahin. Kira-kira besok masih ada apa nggak? Udah nggak ada ya, Ustaz. Kenapa nggak ada? Kan udah disedekahin. Karena disedekahin. Karena tidak ada, maka Allah akan memberi yang lebih besar dan yang lebih baik. Kira-kira berapa gram itu? Cuma dua kayaknya. Bukan cuman, ini dua gram. Dua gram itu kira-kira satu juta, betul? Kalau satu juta disedekahin, maka Rizka bakalan dapet kira-kira sepuluh juta. Dan itu minimal. Kenapa? Karena Allah bisa ganti tujuh ratus kali lipat atau bahkan lebih. Saudari Rizka, kalau misalkan Allah ambil cincin ini, kira-kira saudari Rizka Ridho? Ridho, Ustaz. Mana sini? Hati-hati ya. Kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah benar, Pak. Punya apa? Ya Alhamdulillah. Ayo, punya rumah yang paling bagus nggak? Di kota ada, ah sedekahkan. Ya, Ustaz. Pokoknya apa harta yang asukai sedekahkan? Loh. Punya mobil? Lepas. Loh. Tanah, tanah punya. Wah yang puluhan tahun nabung ada. Keloh. Loh. Tabungan, ah. Tabungan juga Ustaz? Iya. Itu dua hari habis tuh harta. Ini kantong kalau sama dia, berapa tabungannya? Tabungan saya ada kurang lebih 10 juta. Oke, sip. 10 juta itu kalau disetekain jadi 100. 100 juta. Iya. 10 juta, udah disetekain. Cang. Itu jadi 100. Iya. Bahkan kalau kita minta sama Allah diganti 700 kali lipat, maka menjadi berapa? 7 miliar. 7 miliar. Langsung to the point. Kira-kira 10 juta mau dinolin apa mau disisain? Mau dinolin. Beliau mau sedekain 10 juta isi tabungannya. Subhanallah. Makasih, mas. Disedekain lewat mana nanti? Hah? Disedekain lewat mana? Iya, nanti diumumin. Oh iya? Iya. Siapa yang mau nginolin tabungannya?